Jadi mustahil bahwasannya Jesus itu adalah orang yang tersalibkan disitu Karena orang yang tersalibkan itu berkata Allahku, Allahku mengapa kau tinggalkan aku Orang yang disalibkan itu ditinggalkan oleh Allah Jika mana memang Jesus lah yang tersalibkan Ataupun Isa Al-Masih itu yang tersalibkan disitu Maka jelas ayat apa yang disampaikan oleh Jesus itu bohong adanya Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak saya Tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Nah tanpa panjang waktu saya persilahkan kepada dua penara sumber ini Saya akan mulai dari Bang Rudy dulu Ya oke Silahkan ya Oke Tuk-tuk langsung atau bagaimana ini Opening statement sedikit aja lah Dua menit, tiga menit Terima kasih Bang Rudy Nanti kalau dibilang silahkan baru kita bicara ya Jangan bicara kalau belum dibilang silahkan Oke 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 Saya mulai ya Bahwa kalau saya dari sudut pandang Kristen Nabi Isa bukanlah Yesus Sekalipun ada kemiripan cerita atau kemiripan sejarah Tapi bagi kami Nabi Isa bukan Yesus Yesus adalah Yesus Karena Yesus bagi kami adalah Tuhan dan Juru Selamat Sementara Nabi Isa bukan Tuhan dan bukan Juru Selamat Meskipun Nabi Isa tidak berdosa ya Juru Selamatnya justru Nabi Muhammad yang berdosa Jadi Kalau diajaran Kristen ya Nabi Isa adalah Nabi Isa Yesus adalah Yesus Meskipun terkadang ada sebuah gereja namanya gereja Isa Al-Masih Dan dalam terjemahan Terjemahan Alkitab juga Contohnya di Arab tetap dikatakan Isa juga Itu urusan mereka Yang intinya adalah Isa yang dimaksud Bukan Isa yang di dalam Al-Quran Tetapi Isa yang ada di dalam Bibel Mungkin itu tidak maksud mereka Tapi kalau saya Karena saya adalah umat Kristen Indonesia Maka di dalam situ dikatakan Yesus Kristus Ada beberapa faktor yang membuat Bahwa Nabi Isa bukanlah Yesus Dan Injil yang diturunkan Nabi Isa Bukanlah Injil yang diberikan kepada Yesus Yang diwa Yesus Itu sudah faktor Mulai dari silsilahnya Mulai dari orang tuanya Mulai dari tempat lahirnya Mulai dari penyalipannya Mulai dari naik ke sorganya Dan sebagainya Oke itu pembuka dari saya Silahkan Baik Menurut kekristianan ya Ataupun orang-orang Sampai lupa Saya ucapkan salam Masya Allah Sangking nafsunya saya ini Dengan nek rubi Oke Saya tidak akan berlama-lama Apa namanya Bermonolog Atau bermukatimah Bahasanya Yesus Menurut orang Kristen Sebagian dari orang Kristen Tidak semuanya Kristen Tapi sebagian dari umat Kristen Yang mentok di dalam argumentasinya Biasanya dia akan mengatakan Bahasanya Yesus al-salam Ataupun Isa al-masih al-salam Itu bukanlah orang yang sama Melainkan adalah orang yang berbeda Oleh karena Ceritanya itu berbeda Di dalam Bible Dengan yang ada Di dalam Al-Quran Namun kita semua tahu Bahasanya Cerita-cerita yang dibuat Oleh Bible itu sendiri Di sana pun kontradiksi Di mana Yesus itu dilahirkan Pada Bulan berapa Dan hari apapun Tidak ada yang tahu Di sana Oke Saya rasa itu saja dulu Oke silahkan Lek Rudy mau bertanya apa Saya akan menjawab Oke Terima kasih Pak Musa Saya mau bertanya Yang saya pertanyakan Pertama sekali Apa dasar Pak Musa Selalu menginginkan Nabi Isa adalah Yesus Kenapa tidak menginginkan Itu sesuatu yang berbeda Apakah itu Mempengaruhi iman Pak Musa Atau bagaimana Silahkan Itu saja dulu Oke Sesungguhnya Di mana Yesus itu adalah Nabi Allah Yang diutus oleh Allah Ketengah-tengah Ketengah kaumnya Ketengah-tengah kaumnya Yakni Bani Israel Di mana Yesus al-Islam ditolak Seperti apa yang dilakukan oleh Isa al-Masih Yang di mana Isa al-Masih al-Islam pun Ditolak di tengah-tengah Kaumnya Yang di Bani Israel Nah disini Ketika Yesus al-Islam ditolak Dan Isa al-Masih itu adalah Nabi yang ditolak Oleh bangsanya Ataupun kaumnya Disini ada Kesamaan Lalu Ketika orang-orang Yang hidup Sezaman dengan Yesus al-Islam Dan orang-orang Yang hidup Di Bethlehem sana Di Palestine sana Mengatakan Bahwasannya Issa Issa Ibn Mariam Ataupun Jesus al-Islam Itu adalah Orang yang sama Nah disini Terkadang ya Membuat Membuat apa namanya Narasi-narasi Yang seolah-olah Bahwasannya Kristen itu Tidak pernah Menyematkan Atau mengakui Bahwasannya Jesus al-Islam Itu adalah Isa al-Masih Sementara Ketika para Misionaris Memurtadkan Umat Islam Merayu-rayu Umat Islam Untuk memurtadkan Agar dapat Terpikat dari Agama Kristen itu sendiri Murtad dari agamanya Ini Islam Lalu murtad ke Kristen Itu acapkali Para Misionaris Menggunakan Kalimat-kalimat Bahwasannya Jesus itu adalah Isa al-Masih Itu Bukti Bukti nyata saja Yang ada saat ini Yang acapkali Para Misionaris itu lakukan Oke silahkan Silahkan Bapak lagi bertanya Jadi setelah menjelaskan Bapak bertanya Aku gitu juga Aku jelaskan Bertanya Silahkan Oke Nah atas dasar apa Ya Le Rudy Ataupun Bapak Rudy Yahanis ini Menjadikan Jesus al-Islam Ataupun Isa al-Masih Al-Islam Itu adalah Nabi yang berbeda Oke silahkan Aku share screen dulu Sawa Nandar Tolong share screennya Ditampil kanan Ya Saya buka dari Galetia 1 Ayat yang ke-8 Tetapi Sekalipun kami Atau seorang Malekat dari sorga Yang memberitakan Kepada kamu Satu injil Yang berbeda Dengan injil Yang telah kami Beritakan Kepadamu Terkutuk Nah Dari ayat ini Kami selalu beriman Kalau ada injil Yang dikabarkan Berbeda dari injil Yang ada di dalam Bible Sekalipun itu Malekat Maka dia adalah Orang-orang terkutuk Nah Maka Kalau kamu Bapak Musa Mengatakan Isa itu Adalah Yesus Maka jelas Disitu yang memberitakan Itu adalah Malekat Jibril Maka sesuai Ayat ini Malekat Jibril Itu terkutuk Dan yang menerimanya Disini adalah kami Kami itu adalah Para rasul Sekalipun kami Maka rasul Yang menerimanya pun Terkutuk Menurut ayat ini Kalau Bapak samakan Itu adalah Isa adalah Yesus Kenapa Si Injil yang kami pegang Itu menjelaskan Yang pertama Yesus itu Disalibkan Sementara Injil yang ada Yang Bapak Imani Adalah Injil Nabi Isa Itu tidak Disalibkan Tetapi diserupakan Diganti orangnya Artinya Kalau Bapak Tidak ngotot Maka itu adalah Hal terkutuk Tetapi kalau Bapak Tidak ngotot Ya memang harus demikian Itulah sebabnya Saya mengatakan Tidak sama Agar tidak Saya katakan Itu terkutuk Ya Itu yang bisa Saya jelaskan Kepada Pak Musa Oke Sekarang Saya bertanya Kepada Pak Musa Pak Musa Bapak Beriman kepada Al-Quran Coba Buka Surah 19 Ayat 16 Aku yang Membukakan Halo Nandar Eh Sebentar Sebentar Al-Quran Kita pakai Kemenang Kurang Kemengat Surah 19 Nampak Di layar Nandar Tolong Share Screen Nandar Surah 19 Ayat 16 Al-Quran Sendiripun Menjelaskan Bahwa Nabi Isa Bukanlah Yesus Kristus Kenapa Demikian Surah 19 Ayat 16 Dikatakan Disini Dan ceritakanlah Buka kurung Tutup kurung Muhammad Kisah Maryam Di dalam Kitab Buka kurung Tutup kurung Al-Quran Yaitu Ketika Ia Mengasingkan Diri Dari Keluarga Yang Satu Tempat Di Sebelah Timur Baitul Maqdis Artinya Apa Kalau Ada Kisah Cerita Yang Berbeda Di Luar Daripada Al-Quran Karena Cerita Yang Sesungguhnya Tentang Nabi Isa Dan Ibunya Karena Itu Satu Kesatuan Isa Dilahirkan Oleh Ibunya Itu Hanya Terdapat Di Dalam Al-Quran Tidak Terdapat Di Dalam Kitab Kitab Lain Andet Kata Terdapat Di Dalam Kitab Kitab Lain Kitab Kitab Lain Itu Penipu Atau Palsu Yang Asli Adalah Yang Di Dalam Al-Quran Itulah Sebabnya Saya Nabi Isa Hidup Di Jaman Nabi Muhammad Karena Al-Quran Turun 610 Dan Kisahnya Mariam Itu Hanya Terdapat Di Al-Quran Dan Ketika Al-Quran Pertama Turun Disitu Belum Dijelaskan Tentang Mariam Artinya Kita Bisa Tahu Bukan Surah Pertama Itu Yang Turun Mengenai Mariam Artinya Panjang Barulah Turun Surah Itu Dan Di Al-Quran Tidak Dijelaskan Kapan Nabi Isa Ini Lahir Seperti Bapak Bilang Tanggalnya Berapa Bulannya Berapa Tidak Maka Saya Berani Mengatakan Mariam Dan Isa Lahirnya Di Jaman Nabi Muhammad Pertanyaan Saya Kepada Bapak Tolong Jelaskan Surah 19 16 Ini Agar Kami Tercerahkan Silahkan Tentang Kelahiran Nabi Isa Yang Dikisahkan Oleh Allah Melalui Al-Quran Itu Juga Itu Pun Di Dalam Bible Di dalam Bible Itu Sendiri Banyak Sekali Kontradiksi Dimana Lukas Dimana Lukas Dengan Yannes Dengan Markus Matthew Itu pun Berbeda Dimana Lukas Mengatakan Bahwasanya Jesus Eli Salam Lahir Pada Zaman Kaisar Herodes Ya Oke Saya Akan Berikan Apanya Oh Tapi Saya Tidak Bisa Share Screen Tapi Di Ayat Lain Bahasanya Di Bahasanya Jesus itu Dilahirkan Pada Kaisar Pada Zaman Kaisar Agustus Buka Sudah Share Screen Tampilkan Dulu Ayatnya Berapa Pak Silahkan Coba Kalau Tunggu Ya Saya Akan Bukakan Waduh Di HP Yang Satunya Saya Apa Data Datanya Tapi Coba Lukas 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 4 Ayat 28 Itu Mengatakan Bahasanya Indikasi Bahasanya Jesus itu Bible itu Merekayasa Dari segala sesuatu Apa yang Menjadi Informasinya Ya Bahasanya Jesus Memberitakan Injil Ya Memberitakan Injil Kerajaan Surga Itu Injil Yang Mana Injil Yang Mana Ya Oke Silahkan Dijelaskan Jika Mana Memang Di Dalam Al-Quran Itu Salah Menurut Kekristenan Maka Berikan Kebenaran Tunjukkan Kami Kebenaran Melalui Bible Itu Sendiri Yang Ada Yang Ada Pada Lukas 4 Ayat 4 3 Hingga 4 4 Oke Terima Kasih Pertama Bapak Belum Menjawab Yang Tadi Itu Pak Surah Mariam 19 16 Tapi Tidak Apa Setelah Ini Bapak Bisa Menjawab Itu Saya Jelaskan Dulu Lukas 4 Ayat 43 Tetapi Ia Berkata Kepada Mereka Juga Di Kota Kota Lain Aku Harus Memberitakan Injil Kerajaan Allah Sebab Untuk Itulah Aku Diutus Jadi Jelas Dikatakan Disini Bahwa Yesus Itu Sangat Berbeda Dengan Nabi Isa Bahwa Yesus Disini Dijelaskan Memberitakan Injil Kerajaan Allah Sementara Nabi Isa Tidak Menjelaskan Injil Kerajaan Allah Tetapi Membawa Kitab Injil Mariam 19 Surah 19 Ayat 30 Jadi Ini Sudah Berbeda Dan Sebentar Bukakan Juga Surah Itu Biar Jelas Kita Semua Jadi Nabi Isa Itu Bukan Ayat 30 Dijelaskan Disini Dan Dia Isa Berkata Sesungguhnya Aku Hamba Allah Dia Memberiku Kitab Artinya Di Dalam Ajaran Islam Nabi Isa Itu Sudah Diberi Kitab Terserah Kitab Berupa Buku Atau Di Dalam Hati Intinya Begitu Lahir Sudah Ada Kitab Itu Sementara Di Dalam Ajaran Kristian Kitab Itu Ada Setelah Perjalanan Panjang Yesus Mengabarkan Injil Ditulis Oleh Murid Murid Itulah Bedanya Lanjut Dan Dia Menjadikan Aku Seorang Nabi Nah Di Dalam Ajaran Islam Nabi Isa Itu Hanya Seorang Nabi Tidak Lebih Dan Tidak Kurang Sementara Di Dalam Bible Dikatakan Di Dalam Lukas Itu Telah Lahir Bagimu Lukas 2 Juru Selamat Yesus Kristus Itu Jelas Sudah Berbeda Juru Selamat Dengan Hanya Seorang Nabi Dan Juru Selamat Bagi Orang Kristian Adalah Tuhan Tidak Bisa Nabi Itulah Bedanya Itu Sudah Beda Belum Lagi Merujuk Ayat Ayat Yang Lain Itu Jadi Jelas Sudah Sangat Beda Nah Kalau Bapak Bilang Kami Berharap Nabi Isa Adalah Yesus Kami Tidak Mau Kenapa Kami Tidak Mau Karena Levelnya Sudah Jauh Yang Satu Hanya Nabi Yang Satu Sudah Sang Juru Selamat Atau Tuhan Itu Sendiri Itulah Sebabnya Saya Katakan Jangan Disamakan Isa Dengan Yesus Dan Menurut Daripada Mariam Mariam 16 Ini Kisah Nabi Isa Dan Mariam Hanya Terdapat Di Dalam Al-Quran Artinya Itu Kitab Palsu Yang Sudah Di Edit Yang Sudah Diubah Menurut Al-Quran Jadi Bagi Kami Apabila Galatia 1 8 Inilah Lawannya Galatia 1 8 Apabila Ada Bahkan Seorang Malekat Pun Memberitakan Injil Yang Berbeda Terkutup Nah Surah 19 16 Jika Ada Yang Diluar Al-Quran Itu Palsu Yang Benar Itu Dalam Al-Quran Kan Itu Bandingannya Jadi Tadi Bagi Saya Jelas Bahwa Isa Bukan Yesus Nah Pertanyaan Saya Kepada Bapak Tolong Jelaskan Surah 19 16 Ini Agar Kami Tidak Keliru Memahami Karena Kita Mau Beri Edukasi Kepada Orang Banyak Silahkan Pak Tolong Bacakan Surah Apa Bunyinya Nandar Itu Dibuka Aja Nandar Dan Bahasa Indonesianya Dan Ceritakan Muhammad Kisah Mariam Di kitab Al-Quran Yaitu Ketika Dia Mengasingkan Diri Dari Keluarganya Ke Suatu Tempat Di Sebelah Timi Baikul Matis Oke Sudah Bukankah Jesus Di dalam Bible Itu Sendiri Disana Jesus Pun Ditolak Seorang Nabi Di Hormati Di mana Mana Namun Tidak Di asas Kampungnya Sendiri Pada Keluarganya Sendiri Dan Di rumah Sendiri Dan Dia Ditolak Sehingga Dia Banyak Mengasingkan Diri Bukankah Jesus Jarang Sekali Untuk Bergaul Pada Kaumnya Yang Nibani Israel Melainkan Kepada Murid-muridnya Yang Di Galatia Di Apa Aduh Lupa Dimana Tapi yang Jelas Jesus Jarang Sekali Karena Jesus Itu Menjadi Buronan Salah Satunya Salah Satunya Itu Yang Menjawab Al-Quran Itu Adalah Bible Itu Sendiri Dan Ketika Jesus Dikata Bukanlah Isa Oleh Karena Dia Disalib Namun Di Dalam Bible Sendiri Jesus Berkata Dia Yang Mengutus Aku Tidak 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 Pernah Meninggalkan Aku Sebab Aku Senantiasa Berbuat Yang Berkenan Kepad Yang Berkenan Kepadanya Namun Apa Yang Terjadi Pada Orang Yang Tergantung Dia Berkata Allah Mengapa Tidak 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 Aku Jelas Apa Yang Disampaikan Oleh Al-Quran Bahwasanya Orang Yang Diselupakan Yang Tersalibkan Itu Orang Yang Tersalibkan Dan Bukanlah Jesus Al-Islam Yang Tersalibkan Nah Disini Jika Mana Dipaksakan Bahwasanya Jesus Yang Tersalibkan Ataupun Isa Al-Masih Maka Disitulah Letak Kedustaan Dimana Jesus Bergusta Kenapa Jika Mana Anda Sampaikan Bahwasanya Jesus Itu Tersalibkan Jesus Tersalibkan Namun Isa Al-Masih Tidak Nah Karena Memang Di dalam Al-Quran Al-Quran Itu Memberi Pembelaan Atas Diri Jesus Al-Islam Dimana Jesus Dikatakan Sudah Ditangkap Disalib Ataupun Dibunuhnya Disalib Dan Dibunuhnya Lalu Al-Quran Datang Memberikan Klarifikasi Memberikan Pembelaan Dan Dikonfirmasi Juga Dibenarkan Juga Oleh Bible Itu Sendiri Bahwasanya Jesus Itu Orang Yang Senantiasa Berbuat Yang Berkenan Kepada Allah Yang Mengutusnya Sehingga Dia Tidak Akan Pernah Ditinggalkannya Lalu Lalu Atas Dasar Apa Jesus Itu Yang Yang Tersalibkan Sedangkan Kekristenan Sendiri Apakah Orang Seperti Anda Dapat Menjelaskan Hal Apa Jesus Itu Disalibkan Dan Jam Berapa Jesus Itu Disalibkan Jika Mana Memang Jesus Yang Tersalibkan Jika Mana Jesus Dengan Isa Al-Masih Itu Adalah Orang Oke Silahkan Oke Terima Kasih Sampai Sudah Dua Kali Saya Bertanya Bapak Belum Bisa Mengurekan Surah Mariam 19 Sayap 16 Padahal Itu Penting Sebaiknya Nanti Ketika Saya Tanyakan Itu Buka Dari Al-Quran Jangan Langsung Merujuk Kepada Bible Nah Kalau Bapak Bertanya Kapan Yesus Disalibkan Pembahasannya Itu Nanti Ada Khusus Tetapi Saya Bilang Hari Kamis Dan Jam Berapa Yesus Disalibkan Di Dalam Alkitab Jelas Jamnya Urutan Urutannya Bahwa Yesus Dibawa Untuk Kepembantaian Ada Mulai Dari Ditangkap Malam Dibawa Kepengadilan Setelah Itu Disiksa Sampai Disalib Jam Tiga Sore Dia Menyerahkan Nyawanya Setelah Itu Diturunkan Sore Lagi Di Atasnya Jam 5 Sekitar 5 6 Baru Dikuburkan Alkitab Jelas Mengatakan Sementara Di Al-Quran Tidak Ada Dikatakan Artinya Apa Galatia 1 Ayat 8 Itu Berlaku Bahwa Jikalau Ada Injil Yang Diberitakan Berbeda Dengan Injil Yang Kami Katakan Maka Terkutuk Dia Sekalipun Malekat Jadi Kalau Bapak Memaksakan Bahwa Isa Adalah Yesus Galatia 1 Mengatakan Malekat Jibril Yang Bertemu Dengan Nabi Di Gua Hero Adalah Malekat Terkutuk Ayatnya Jelas Sekalipun Malekat Itulah Hebatnya Bibel Jauh Hari Sebelum Al-Quran Itu Datang Bibel Sudah Menggariskan Jikalau Ada Injil Kenapa Bibel Itu Dari Tuhan Tuhan Tahu Bahwa Akan Ada Banyak Penyesat Bahwa Akan Ada Datang Orang Terkutuk Malekat Terkutuk Nabi Terkutuk Jadi Jauh Jauh Hari Sudah Dibilang Jikalau Ada Ya kan Katanya Yang Memberitakan Injil Berbeda Dengan Apa Sekalipun Itu Malekat Terkutuk Nah Kalau Bapak Bila Wah Nabi Isa Memang Tidak Disalibkan Oke Saya Bukakan Dulu Landar Tolong Di Share Screen Anissa 157 Biar Kita Buat Anissa 157 Nah Ini Inilah Dasar Orang Muslim Mengatakan Nabi Isa Tidak Disalib Ya Ini Bahasa Indonesia Dan Kami Hukum Juga Karena Ucapan Mereka Itu Kan Ucapan Mereka Berbeda Dengan Yang Ada Di Dalam Bible Di Dalam Bible Bukan Ucapan Tetapi Kelakuan Atau Dilakukan Patahnya Ada Ini Kan Ucapan Atau Cerita Sesungguhnya Kami Telah Membunuh Al-Masih Ini Cerita Cerita Orang Isa Putra Maryam Rasulullah Mereka Tidak Pernah Membunuh Kenapa Tidak Pernah Membunuh Karena Mereka Hanya Bercerita Tidak Sebagai Pelaku Kan Ini Jelas Ayatnya Dan Kami Hukum Juga Mereka Karena Ucapan Karena Ucapan Mereka Itu Dihukum Bukan Karena Pelaku Sementara Yang Di Bible Adalah Pelaku Sementara Yang Di Ayat Anissa 157 Ini Adalah Orang Penggosip Yang Cerita Wah Kami Membunuh Nabi Nah Lanjut Padahal Mereka Tidak Membunuh Dan Tidak Pula Menyalip Benar Karena Mereka Hanya Golongan Penggosip Mereka Tidak Pula Membunuh Dan Tidak Pula Menyalip Karena Penggosip Tetapi Kalau Yang Di Bible Langsung Melakukan Tentara Romawi Dan Segala Macamnya Dan Di Dalam Catatan Sejarah Dunia Peristiwa Itu Ada Lanjut Kita Tetapi Yang Mereka Bunuh Adalah Orang Yang Diserupakan Dengan Isa Artinya Mereka Ini Selain Pembual Orang Cerita-cerita Dia Membunuh Orang Lain Tapi Diaku-akuinya Mereka Membunuh Isa Kira-kira Begitu Ini kan Pembual Cerita Yang Diserupakan Sesungguhnya Mereka Yang Berselisih Pendapat Tentang Pembunuhan Isa Selalu Dalam Keraguan Tentang Yang Dibunuh Itu Ini Peringatan Berarti Kalian Ragu-ragu Orang Kristen Tidak Pernah Berselisih Baik Itu Orang Kristen Yang Contoh Saksi Jawab Apakah Yesus Disalib Ya Yesus Disalib Kami Tidak Pernah Berselisih Kristen Manapun Ditanya Orang Kristen Tidak Pernah Berselisih Tentang Penyalipan Yesus Ya Memang Yesus Disalib Ya Kita Lanjutkan Mereka Benar-benar Tidak Tahu Siapa Sebenarnya Telah Membunuh Ya Jelas Disini Sekarang Kalau kita Urut Apa Gunanya Allah Menyelamatkan Nabi Isa Dari Peristiwa Penyalipan Dan Kenapa Harus Ada Orang Yang Digantikan Dan Orang Yang Digantikan Itu Bukan Disalib Juga Sementara Tadi Bapak Mengatakan Yang Disalib Mengatakan Mengatakan Mengapa Dia Mengatakan Itu Sudah Peristiwa Penyalipan Sedangkan Ini Tidak Disalib Yang Mereka Bunuh Itu Tidak Disalib Kan Itu Ini Ayatnya Sesungguhnya Kami telah Membunuh Al-Masih Istraputar Mariam Rasulullah Padahal Mereka Tidak Membunuh Dan Tidak Menyalip Jadi Kalau Ada Yang Diserupakan Berarti Mereka Menganggap Itu Seolah Isa Dan Mereka Sudah Menyalipkan Orang Itu Padahal Dikatakan Disini Mereka Tidak Membunuh Tidak Menyalip Kan Demikian Paham Maksud saya Pak Nah Sekarang Kita Kembali Lagi Kepada Ini Saya Tetap Berpedoman Kepada Surah 19 Ini Saya Bukakan Lagi Sebagai Bukti Isa Itu Bukan Yesus Dan Ceritakanlah Muhammad Kisah Mariam Di dalam Kitab Kurang Yaitu Ketika Ia Mengasingkan Diri Dan Keluar Tempat Sebelah Timur Maka Ini Mulai Diturunkan Di Ayat 22 Maka Dia Mariam Mengandung Lalu Dia Mengasingkan Diri Dengan Kandungannya Itu Ketempat Yang Jauh Ini Yang Disuruh Ceritakan Unik Unik Al-Quran Ini Di Dalam Satu Ayat Terjadi Perselisihan Kalau Kita Menceritakan Artinya Yang Diceritakan Sudah Lampau Kalau Kita Mengatakan Nabi Isa Sudah Sudah Lampau Maka Tidak Boleh Dia Ada Di Dalam Al-Quran Tetapi Dari Injil Kalau Itu Mau Disamakan Harus Cerita Yang Lampau Diceritakan Disini Tetapi Ayat Ini Unik Berkata Ceritakan Yang Ada Dalam Al-Quran Dan Peristiwa Ketika Disuruh Menceritakan Belum Terjadi Terjadinya Ayat 22 Jadi Ayat 16 Belum Terjadi Ayat 22 Baru Terjadi Peristiwa Itu Ingat Ceritakan Dulu Artinya Kalau Disuruh Orang Menceritakan Itu Bentuk Lampau Sudah Terjadi Kalau Ini Terbalik Disuruh Menceritakan Tetapi Belum Terjadi Ayat 16 Tidak Mungkin Mendahului Ayat 22 16 Lebih Dahulu Eh Tidak Mungkin Terakhir 16 Lebih Dahulu Baru 22 Itu Urutan Namanya Yang Kemudian Rasa Sakit Akan Melahirkan Memaksanya Bersandar Pada Panggal Puan Kurma Dia Mariam Berkata Wahai Betapa Baiknya Aku Mati Sebelum Ini Dan Aku Menjadi Seorang Yang Tidak Diperhatikan Dan Dilupakan Ingat Sedangkan Itu Mariam Sudah Kesakitan Sekali Untuk Melahirkan Bagaimana Dia Berjalan Dari Jerusalem Menuju Tembok Jericho Ada Tadi Waktu Tadi Siang Kemarin Ditunjukkan Ini Kakek Kakek Tadi Malam Kakek Kakek Aja Bisa Berjalan Itu Kakek Kakek Bukan Orang Melahirkan Orang Melahirkan Beda Dengan Kakek Kakek Sakitnya Luar Biasa Berjalan Jauh Dia Ya Mungkin Lagi Gampangnya Dan Goib Oke Pak Silahkan Tolong Jelaskan Mariam 19 Ayat 16 Itu Itu Dulu Fokus Pak Baru Pak Bertanya Lagi Silahkan Mikrofonnya Mati Pak Dibukan Dulu Mikrofonnya Oke Apa Yang Disampaikan Al-Quran Itu Memang Seperti Itu Karena Al-Quran Itu Bukan Buku Bacaan Komik Dimana Mesti Berurutan Seperti Apa Yang Tertulis Di Dalam Bible Al-Quran Itu Memang Dalam Setiap Informasinya Karena Kenapa Dia Terpisah Oleh Karena Sebab Asbab Ayat Itu Turun Dimana Keadaan Ketika Rasulullah Mengalami Ujian Dan Apa Apa Yang Dikabarkan Oleh Allah Melalui Al-Quran Tentang Mariam Ini Oleh Karena Dia Mengalami Sesuatu Ujian Yang Sama Dimana Mariam Pun Menghadapi Ujian Yang Sama Jika Mana Mariam Itu Dapat Berjalan Jauh Dalam Keadaan Hamil Apa Mustahilnya Sehingga Jika Mana Mariam Sendiri Dapat Hamil Tanpa Seorang Suami Tanpa Seorang Laki-laki Lalu Dimana Letak Mustahilnya Jikamana Mariam Itu Dapat Berjalan Berjalan Jauh Walaupun Dalam Keadaan Hamil Kan Tidak Ada Yang Mustahil Karena Itu Dapat Dilakukan Oleh Ibu Masa Kini Juga Bukan Sesuatu Yang Aneh Dan Ganjil Sementara Mariam Itu Dapat Hamil Tanpa Seorang Laki-laki Pun Allah Bisa Lakukan Hal Hal Itu Apalagi Hanya Menolong Seorang Mariam Dimana Dia Mengandung Seorang Nabi Ketika Seorang Nabi Ketika Di dalam Al-Quran Dikata Bahwasannya Isa Al-Masih Itu adalah Seorang Nabi Yang jelas Pasti Dikasihi Oleh Allah Demikian Pun Di dalam Bible Itu Juga Bahwasannya Jesus Al-Islam Juga Adalah Seorang Nabi Yang Dikasihi Oleh Allah Karena Di Ibrani 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 Bahwasannya Seumur hidupnya Dia Menjadi Seumur hidupnya Dijadikan untuk Memasrahkan dirinya Memasrahkan dirinya Hanya kepada Allah Maka tidak mustahil Bahwasannya Segala sesuatu Ujian Ataupun Petaka Akan luput darinya Karena Sesungguhnya Di dalam Ibrani Itu dikata Bahwasannya Jesus Itu doanya Selalu Dikabulkan oleh Allah Ya kan Nah Apa mustahilnya Apa anehnya Jika mana Seorang ibu Yang namanya Mariam Dapat berjalan jauh Dalam keadaan Mengandung Sementara Beliau Diri Dapat Mengandung Tanpa seorang Laki-laki pun Dapat Allah Jadikan Lalu Dimana Letak Mustahilnya Ketika Beliau Berjalan jauh Dalam keadaan Hamil Dalam keadaan Mengandung Nah Untuk Tadi Seperti Anda Bapak Rudy Menyatakan Bahwasannya Ketika saya Pertanyakan Di dalam Kekristenan Hari apa Jesus itu Disalipkan Dan Jem berapa Jesus disalipkan Itu pun Anda Menyalahi Dari segala sesuatu Apa yang tertulis Di dalam Bible Anda katakan Hari Kamis Sementara Bible itu Sendiri Menyatakan Hari Jumat Nah Sementara Jika mana Jika mana Memang Bahwasannya Jesus itu Bukanlah Isa Dan Isa Bukanlah Jesus Yang dimana Al-Quran Memberikan Pembelaan Bahwasannya Jesus Itu adalah Isa Al-Masih Yang diselamatkan Dari penyaliban Itu Bahwasannya Bohong adanya Menurut Kekristenan Bahwasannya Ketika Al-Quran Menyatakan Hal itu Namun Disini Ketika Perihal Masalah Penyaliban Masalah Jam Jam Berapa Jesus itu Disalibkan Itu pun Menurut Menurut Lukas Menurut Lukas Bahwasannya Jesus itu Disalibkan Jam Sembilan Menurut Yohanes Bahwasannya Jesus itu Disalibkan Jam 12 Itu pun Masih Persiapan Pasca Belum Tersalibkan Nah Disini Meletak Monopoli Dan Dimana Dapat Dikatakan Bahwasannya Bible Itu adalah Kitab Informasi 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 Dari Tuhan Yang tertuang Di dalam Bible Sebagai Kitab Dan Dapat Dipercaya Keasahannya Dapat Dipercaya Kebenarannya Jika mana Apa yang Menjadi Penyampaiannya Itu Timpang Siur Adanya Oke Silahkan Diterangkan Dahulu Oke Saya jelaskan Ya Sampai Detik ini pun Bapak Belum Menyukum Jawab Surah Mariam Itu tadi Tetapi Bapak Lebih pada Kepada Melahirkannya Kalau Kita Bilang Tidak ada Yang mustahil Memang Tidak ada Tetapi Kalau kita Katakan Allah Menjadi Manusia Wah Mustahil Inilah yang sering Saya katakan Standar-standar Ganda Kalau kita Bicara Sains Katanya Secara Sains Ibu Melahirkan Tidak akan Mampu Berjalan 30 Kilometer Tidak 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 Mampu Dan Pada Saat Itu Pun Kondisi Bukan Seperti Sekarang Ada Jalan Raya Hutan Semua Hutan Bagaimana Mau Kesana Harus Ada Yang Mendampingi Rombongan Karena Tidak ada Diceritakan Di Al-Quran Ketika Melahirkan Maria Itu Dibimbing Oleh Malaikat Yang Ada Ketika Dia Sampai Didekat Sungai Itu Baru Malaikat Datang Ketika Melihat Maria Kesakitan Aduhai Katanya Jadi Itu Sudah Sangat Teruk Sekali Oke Kita Lanjut Lagi Bapak Mengatakan Bahwa Al-Quran Itu Bukan Kitab Suci Komik Cerita Segala Macam Ya Saya Jadi Bingung Lantas Apa Apakah Bapak Mau Katalog Katalog Kan Diambil Satu Oh Ini Tentang Makanan Ditaruh Ini Tentang Ini Tentang Ini Apa Begitu Al-Quran Jelas Mengatakan Apa Nandar Di share screen Nandar Hud Satu Jelas Mengatakan Alif Lamra Inilah Kitab Yang Ayat Ayatnya Disusun Dengan Rapi Al-Quran Itu Tersusun Dengan Rapi Pak Kalau Di Surah Mariam 19 A.N.16 Dikatakan Ceritakan Kisah Mariam Yang Terdapat Di Dalam Al-Quran Maka Ceritanya Harus Rapi Mungkin Karena Kebiasaan Orang Arab Menulis Dari Kanan Ke Kiri Maka Penulisan Ayat Pun Disuruh Ceritakan Di Ayat 16 Ceritanya 22 Maju Ke Depan Kalau Orang Indonesia Mundur Harusnya Cerita Itu Ada Sebelum Surah Mariam Atau Sebelum Ayat 16 Artinya Ayat 14 13 15 14 13 sampai 1 Itu Namanya Mundur Baru Diceritakan Ini Karena Arab Dari Kanan Ke Kiri Disuruh Ceritakan Maka Ayat Itu Ada Di Ayat 22 Kemudian Dijelaskan Secara Terperinci Maka Ketika Mariam Itu Mau Melahirkan Dijelaskan Secara Terperinci Mulai Malekat Datang Sampai Dia Memelahirkan Sampai Dia Berjalan Sejauh Ke Arah Jericho Itu Disebutkan Namanya Semua Cuman Saya Tidak Toba Sarat Kalau Kalian Mengakui Itu Adalah Yesus Maka Terperinci Dikatakan Bahwa Maria Orang Jerusalem Berpergi Kepada Ketembok Jericho Sampai Di Tembok Jericho Dia Dikawal Oleh Marekat Sampai Di Jericho Itu Ada Pohon Kurma Dan Di Bawah Ada Sungai Yang Aneh Kawan Saya Tidak Temukan Itu Di Dalam Al-Quran Terperinci Karena Saya Tidak Tahu Bahasa Arab Kalau Saya Tahu Bahasa Arab Pasti Ada Jawabannya Disitu Yang Tahu Saya Saya Tidak Mau Menghina Al-Quran Kitab Suci Yang Tidak Terperinci Terperinci Hanya Saya Yang Tinggal Yang Mengatakan Itu Lanjut Yang Diturunkan Dari Sisi Allah Yang Mahabijaksana Ada Yang Bercanda-canda Sisi Kiri Sisi Kanan Katanya Apa Allah Punya Sisi Karena Demikian Karena Allah Itu Katanya Zat Yang Bisa Diterjemahkan Lanjut Maha Teliti Jadi Jelas Disini Katakan Sudah Terperinci Teliti Lagi Jadi Benarlah Bahwa Nabi Isa Bukan Yesus Kalau Dipaksakan Nabi Isa Adalah Yesus Maka Ayat Ini Akan Gugur Dimana Dikatakan Terperinci Dan Teliti Kenapa Saya Katakan Demikian Yesus Diceritakan Sangat Terperinci Ada Seorang Yang Menamani Maria Untuk Melahirkan Ketika Mau Melahirkan Dilihat Hotel Penuh Maka Mereka Tidak Satupun Orang Hotel Itu Mau Menerima Mereka Maka Mereka Pergi Terperinci Setelah Itu Datang Orang Dari Majus Dari Timurnya Dan Dibilang Mereka Menuju Bethlehem Kalau Di Al-Quran Tidak Disebutkan Bethlehem Tidak Disebutkan Jerusalem Dan Tidak Disebutkan Timurnya Baitul Mak Disitu Apa Karena Bumi Bulat Maka Kalau Ini Barat Timurnya Ini Misalnya Jerusalem Timur Baitul Mak Disitu Mutar Terus Sampai Kembali Timur Yesus Karena Ayat Ini Akan Gugur Tidak Terperinci Dan Tidak Teliti Maka Biarkan Aja Nabi Isa Adalah Nabi Isa Yesus Adalah Yesus Sehingga Ayat Ini Terselamatkan Bahwa Benar Allah Berfirman Teliti Tapi Mengenai Nabi Isa Bukan Mengenai Yesus Nabi Isa Tidak Disebutkan Pun Dia Dari Mana Kemana Penting Ada Baitul Mak Disnya Dan Penting Ada Timurnya Teliti Bible Daripada Al-Quran Tidak Mungkin Pertanyaan Saya Berikutnya Pak Jika Bapak Tetap Nabi Isa Adalah Yesus Saya Tanya Siapa Penulis Injil Injil Nabi Isa Atau Siapa Penulis Injil Itu Saja Silahkan Pak Oke Tentang Bagaimana Al-Quran Ini Mengatakan Bahasanya Tertulis Dan Terperinci Itu Karena Memang Terbukti Bahasanya Al-Quran Itu Informasinya Satu isi Tidak Kontradiksi Satu Dengan Ayat Yang Lain Tidak Seperti Dalam Bible Ketika Jesus Sendiri Dikatakan Lahir Di Kandang Domba Dan Dia Dilahirkan Ketika Kaisar Agustus Mengadakan Sensus Menurut Lukas Namun Di Sini Jelas Bahasanya Di Ayat Lain Juga Bahasanya Jesus Itu Dilahirkan Pada Zaman Kaisar Agustus Dari Mana Kedua Ayat Ini Yang Benar Di Mana Kebenarannya Dari Kedua Ayat Ini Yang Mana Yang Salah Ini Jelasnya Karena Memang Di Dalam Bible Seperti Urutan Komik Buku Bacaan Di Mana Orang Membaca Berurutan Ya Karena Memang Inilah Tulisan Tangan Manusia Di Mana Sesuai Dengan Apa Yang Al-Quran Sampaikan Celakalah Bagi Orang-orang Yang Menulis Alkitab Itu Dengan Berbeda Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Yeremia 88 Bahwasannya Disitu Dikata Bahwasannya Mengapa Kamu Berkata Aku Bijaksana Sedangkan Tinta Pena Palsu Penyurat Penyurat Itu Telah Menjadikan Taurat Tuhan Menjadi Bohong Jadi Yang Menjadikan Sesuatu Teratur Namun Disitu Terdapat Keeroran Tentang Informasinya Oleh Karena Memang Bible Terbukti Bahwasannya Itu adalah Tulisan Akal Manusia Yang Sekiranya Diada-ada Oleh mereka Sendiri Karena Apa Jika Mana Memang Bible Itu adalah Informasi Yang datang Dari Allah Dan Firman Firman Allah Maka Seperti Apa Firman Yang Ketika Jesus Mendapatkan Segala Firman Yang Engkau Sampaikan Kepadaku Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Dan Mereka Percaya Aku Datang Dari Babamu Dan Engkau Yang Mengutus Aku Firman Yang Seperti Apa Yang Disampaikannya Firman Tuhan Seperti Apa Yang Disampaikannya Ini Satu Bukti Bible Itu Bukan Firman Tuhan Melainkan Tulisan Tangan Yang Direkanyasa Oleh Manusia Itu Sendiri Sehingga Jalan Jalan Cerita Dan Alurnya Itu Berunutan Berunutan Namun Kontradiksi Dari Ayat Satu Dengan Ayat Yang Lain Tidak Sama Informasinya Nah Disini Maka Ketika Al-Quran Memberikan Pernyataan Bahwasannya Teratur Dan Terperinci Itu Karena Memang Satu Isi Dari Ayat Satu Dengan Ayat Yang Lain Itu Satu Isi Tidak Saling Memutilasi Tidak Saling Meninju Berbeda Halnya Dengan Bible Ayat Satu Dengan Ayat Yang Lainnya Saling Tonjok Menonjok Saling Memutilasi Satu Dengan Yang Lain Jadi Keabsahan Bible Jika Mana Memang Bible Itu Adalah Firman Tuhan Yang Sah Memang Benar Benar Informasinya Itu Dapat Di Petanggung Jawabkan Sebagai Bukti Tanda Kebenaran Maka Silahkan Anda Jabarkan Tentang Bagaimana Mengapa Jika Mana Memang Bible Itu Adalah Firman Tuhan Dan Sang Penulis Itu Mendapat Ilham Dari Tuhan Mengapa Mesti Kontradiksi Ayat Satu Dengan Ayat Yang Lain Mengapa Mesti Tidak Sama Ketika Jesus Itu Dilahirkan Katanya Dari Kaisar Aduh Rupa saya Tapi Yang Jelas Pada Ayat Lain Dikata Bahwasannya Jesus Itu Lahir Pada Zaman Kaisar Agustus Oke Silahkan Anda Jelaskan Terima Kasih Saya Share Screen Dulu Ayatnya Biar Jelas Nandar Tolong Di Share Screen Nandar Aku Buka Di Matthew 2 Dulu Sesudah Yesus Dilahirkan Di Bethlehem Di Tanah Judea Pada Zaman Raja Herodes Pertama Pak Musa Harus Mengerti Urutan Urutan Hierarki Dari Sebuah Kerajaan Contoh Kerajaan Cina Kaisar Itu Adalah Raja Yang Paling Tinggi Di Bawah Kaisar Banyak Raja Raja Atau Putra Putra Raja Putra Putra Kaisar Atau Daerah Daerah Taklukan Itu Memiliki Raja Raja Maka Kalau Kita Baca Lukas 2 Dijelaskan Ini Raja Ya Pegang Maka Kalau Kita Lihat Di Lukas 2 Dikatakan Di Sana Adalah Kaisar Agustus Sebentar Ayat Satu Pada Waktu Itu Kaisar Agustus Jadi Perlu Raja Raja Belum Tentu Kaisar Kaisar Adalah Raja Harus Bapak Pahami Contoh Raja Yang Paling Waktu Dinasti Ming Itu Kaisarnya Ming Di Bawah Dinasti Ming Ini Banyak Daerah Taklukan Itu Juga Punya Raja Raja Itu Biar Bapak Tahu Jadi Raja Raja Di Setempat Ada Dan Raja Penjajah Ada Atau Raja Puncak Itulah Kalau Sistem Kerajaan Sekarang Sebentar Saya Masuk Kepada Al-Quran Tadi Ayat Hud Bapak Berkata Bahwa Itu Bukan Cerita Seperti Komik Gini Gini Makanya Saya Bilang Ketalok Pak Ketalok Juga Bisa Dibuat Terurut Siapa Bila Bisa Tetapi Ingat Kalau Nabi Isa Itu Adalah Yesus Maka Bapak Keliru Oke Sekarang Saya Buktikan Inilah Yang Pertadi Saya Bilang Kita Waktu Bicara Pagi Pagi Hari Orang Muslim Sendiri Pun Belum Mengenal Ajarannya Mereka Tidak Tahu Siapa Penulis Injil Penulis Injil Ini Saya Menurut Hadis Jangan Nanti Hadis Ini Sampai Nggak Dipercaya Lagi Kalau Nggak Dipercaya Lagi Apalagi Saya Sudah Bicara Al-Quran Juga Tidak Dipercaya Hadis Tidak Dipercaya Terus Mau Apa Lagi Yang Di dalam Hadis Ini Dikatakan Ini 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 Warakah Bin Naufal Bin Asad Bin Abdul Uzza Putra Paman Kodija Yang Beragama Nasrani Di Masa Jahiliah Dia Juga Menulis Buku Dalam Bahasa Ibrani Juga Menulis Kitab Injil Dalam Bahasa Ibrani Dengan Seizin Allah Jadi Bapak Jangan Melakukan Fitnah Bahwa Allah Marah Dengan Orang Yang Menulis Injil Tidak Itu Dengan Seizin Allah Warakah Bin Naufal Menuliskan Injil Dalam Bahasa Ibrani Dan Dalam Bahasa Arab Dalam Bahasa Arab Bapak Bisa Baca Disini Ini Hadis Terkait 4572 Ini Disebutkan Dalam Bahasa Arab Jadi Dua Kitab Jangan Pula Dibilang Ini Bertentangan Padahal Dalam Satu Hadis Yang Sama Warakah Bin Naufal Anak Paman Kau Jijaya Saudara Bapaknya An Naufal Adalah Penganut Agama Nasrani Pada Masa Jahiliah Ia Seorang Yang Menulis Kitab Arab Ia Menulis Dari Kitab Injil Dengan Bahasa Arab Jadi Warakah Bin Naufal Menghasilkan Dua Karya Terbesar Yakni Injil Dalam Bahasa Ibrani Dan Injil Dalam Bahasa Arab Mengapa Allah Marah Di Dalam Al-Quran Seolah Tidak Kenal Sama Dengan Si Warakah Padahal Di Hadis Itu Dikatakan Dengan Seijin Allah Dia Menulis Injil Itu Dalam Bahasa Ibrani Lantas Banyak Orang Islam Mengatakan Injil Belum Dituliskan Itu Adalah Ucapan Nabi Isa Yang Tidak Pernah Dituliskan Karena Mereka Takut Ditanya Apa Injil Satu Ayat Satu Tidak Saya Lucu Kalian Biarkan Saya Percaya Al-Quran Dengan Percaya Hadis Di Dalam Hadis Sudah Dijelaskan Warakalah Biang Keroknya Warakalah Yang Menulis Injil Tetapi Ingat Seijin Allah Maka Saya Katakan Injil Orang Kristen Berbeda Dengan Injil Orang Islam Injil Orang Kristen Matthew Marcus Lucas Dan Selanjutnya Mulai Dari Kitab Kejadian Sampai Wayud Injil Injil Waraka Bin Naufal Gak Ada Yang Lain Hanya Itulah Fakta Sejarah Yang Bisa Kita Gali Dari Hadis Dan Al-Quran Tetapi Faktanya Allah Marah Dengan Tangan Manusia Itu kan Izin Allah Kenapa Allah Marah Dan Naufal Ini Bertemu Dengan Tatap Muka Dengan Nabi Muhammad Kalau Dibaca Hadis Bukari Tiga Itu Bertemu Muka Kemuka Hanya Saja Waraka Buta Tidak Melihat Kan Itu Bermasalah Artinya Apa Ketika Nabi Muhammad Pertama Sekali Menjadi Nabi Injil Masih Ada Karena Waraka Masih Hidup Siapa Yang Salah Al-Quran Hadis Sementara Di Al-Quran Dikatakan Injil Sudah Lama Diubah Tidak Injil Terakhir Yang Ditulis Adalah Mirik Waraka Bin Naufal Sahih Bukari Tiga Gak Bisa Dihapus Itu Ini Abadi Selagi Masih Ada Islam Maka Sahih Bukari Ini Akan Ada Sahih Jadi Perlu Perhatikan Pak Jangan Dipaksakan Tulisan Sinander Besar Kali Tidak Nampak Wajah Kuali Sini Aku Perlu Diperhatikan Pak Jangan Sampai Bapak Katakan Isa Adalah Yesus Itu Sudah Membuktikan Yesus Bukan Isa Injil Yesus Matius Markus Sukas Yang kalian Bilang Kalau Bagi kami Injil Itu Dari Kejadian Sampai Wahyu Injil Nabi Isa Siapa Penulisnya Naufal Bin Waraka Bin Naufal Silahkan Bapak Jelaskan Atau Bantah Pernyataan Saya Silahkan Kalau Bisa Kasih Ayat Saya Tidak Bisa share Screen Karena Saya Gaptek Tentang hal ini Saya Tidak Saya Tidak Perlu Mengenalkan Saya cukup Menjelaskan Dari segala Sesuatu Apa yang menjadi Argumen Anda Untuk Apa yang Untuk Yang Apa yang Anda Sampaikan Tentang Waraka Ben Noval Menuliskan Injil Menuliskan Injil Namun Disini Bukan Injil Matius Matius Yang dimana Adalah Informasi Informasi Yang Dikumpulkan Oleh Para Wartawan Yunani Yang Mereka Berkesimpulan Atas Atas Segala Sesuatu Yang Mereka Jumpai Atas Penyelidikannya Lalu Mereka Membukukan Mereka Berkesimpulan Lalu Membukukan Dan Diberikan Kepada Sang Raja Sang Kaisar Nah Seperti Apa yang Anda Sampaikan Tadi Ketika Seorang Raja Dengan Seorang Kaisar Itu Berbeda Namun Disini Sama-sama Orang Romawi Sama-sama Orang Romawi Memangnya Ada Berapa Kerajaan Yang Berdiri Di saat Jesus Eli Salam Itu Lahir Ada Berapa Kerajaan Disitu Apakah Ada Kerajaan Romawinya Itu Ada Dua Disitu Kan Tidak Hanya Satu Jadi pada Zaman Herodeska Atau pada Zaman Agustus Jesus Itu Lahir Itu yang Pertama Anda Mengatakan Kaisar Dengan Raja Berbeda Malah Menganalogikan Tentang Bagaimana Dinasti Yang ada Di Cina Nah Disini Maka Ketika Di dalam Islam Warakah Ben Nofal Itu Menuliskan Atas Isin Allah Dan Dialah Yang Mengetahui Tanda-tanda Kenabian Muhammad Rasulullah S.A.W Seperti Apa yang Disampaikan Oleh Injil Injil Yang Ditolak Oleh Kekristenan Sendiri Yang Dimana Mereka Menyebutkan Rasulullah Itu pun Ada Di Dalamnya Tentang Bagaimana Kebesaran Kebesaran Allah Dan Tidak Menjadikan Jesus Itu Sebagai Tuhan Di Injil Barnabas Dan Injil Yang Lain Seperti Itu Menjadi Sebuah Bukti Nyata Bahwasannya Bible Yang Ada Sekarang Yang Dipegang Oleh Kekristenan Itu Adalah Informasi Yang Sudah Diselewetkan Menurut Al-Quran Dan Itu Dapat Dibuktikan Melalui Bible Itu Sendiri Yang Dimana Anda Sendiri Tidak Dapat Mampu Menjelaskan Bahwasannya Jesus Itu Lahir Pada Zaman Herodeska Atau Pada Zaman Agustus Itu Jelasnya Untuk Dari Kelahiran Saja Di Sini Berselisih Dan Belum Lagi Tentang Penyaliban Dimana Jesus Itu Dikatakan Disalib Hari Jumat Menurut Bible Tapi Menurut Anda Hari Kamis Seandainya Hari Kamis Sekalipun Itu Belum Sampai Tiga Hari Tiga Malam Katanya Mati Mati Oleh karena Disalib Dan Bangkit Di Hari Yang Ketiga Jika Manapun Hari Kamis Di Tanam Dikuburkan Itu pun Belum Sampai Minggu Pagi Itu Belum Tiga Hari Tiga Malam Nah Ini Salah Satu Bukti Bahwasannya Bible Tidak Mempunyai Keakuratan Dalam Informasinya Nah Untuk Penyaliban Sendiri Menurut Menurut Lukas Dengan Yahannes Itu pun Sudah Berbeda Jesus itu Disalibkan Pada Jam Sembilan Namun Berbeda Pernyataan Yahannes Yang mengatakan Bahwasannya Jesus itu Disalibkan Jam Dua Belas Itu pun Masih Dalam Persiapan Pascah Belum Tersalibkan Masih Dalam Persiapan Oke Silahkan Anda Jelaskan Munggu Pada Oke Saya Jawab Pak Inilah Saya Katakan Kita Harus Tahu Hirarki Sebuah Kerajaan Jerusalem Adalah Daerah Taklukan Romawi Maka Pusat Ibu Kotanya Di Roma Maka Kaisarnya Adalah Kaisar Agustus Yang Berkedudukan Di Roma Maka Daerah Jajahan Punya Raja Tersendiri Itulah Si Herodes Atau Kalau Tidak Ditunjuk Raja Disana Oleh Kaisarnya Begitu Kerajaan Pak Jadi Memang Ada Dua Kaisar Yang Tertinggi Di Bawahnya Ada Beberapa Taja Kalau Itu Daerah Jajahan Sudah Kemudian Itu Sudah Terjawab Yang Emang Bukan A Bapak Tadi Mengatakan Bahwa Saya Mengatakan Injil Matius Markus Lukas Itu Injil Nabi Tidak Saya Bilang Itu Maka Saya Katakan Injil Matius Markus Lukas Itu Injilnya Injilnya Waraka Itulah Injilnya Allah Subhanata Allah Maka Kalau kita Bicara Apa Injil Satu Ayat Satu Itulah Ucapan Yesus Di Mariam 30 Kan Semua Ucapan Yesus Adalah Injil Eh Isa Sorry Bukan Yesus Pertama Sekali Isa Berbicara Itu Di Buhean Itulah Injil Satu Ayat Satu Kan Demikian Setelah Itu Apa Mulailah Cerita Cerita Yang Ada Itu Kan Katalog Diambil Dikit Diambil Dikit Diambil Dikit Kalau Lengkap Nanti Dibilang Kitab Yang Apa Sempurna Kalian Tidak Terima Padahal Aku Percaya Al-Quran Itu Kitab Sempurna Terurut Dan Sebagai Macamnya Nah Kemudian Waraka Bin Naufal Menuliskan Al-Quran Ingat Urutan Peristiwa Ketika Muhammad Bertemu Dengan Malekat Jibril Di Gua Hero Waraka Bin Naufal Masih Hidup Artinya Injil Saat itu Masih Ada Yakni Injil Yang Di Tangan Waraka Wah Sinander Mengganggu Tahu Dia Pak Musa Sudah Kepepet Udah Jangan Curang Nander Belum Apa-apa Ini Demi Allah Kalau Saya Sudah Kepepet Biasanya Saya Langsung Nadanya Tinggi Tapi Saya Sium Sium Karena Kita Kan Masih Kondusif Makanya Tidak Marah Tapi Sinander Ini Dalam Nama Yesus Saya Tidak Kera Kalah Ketika Apapun Otoritasnya Oke Silahkan Apalagi Oke Lanjut Rudi Tidak Sportif Sinander Ini Aku Jadi Moder Dia Tidak Ada Kubuat Muncul Muncul Mukaku Berhambus Dulu Kayak Tayangkan Dulu Iklankan Dulu Buku Kau Malu Nandar Dilihat Orang Gak Sportif Kau Padahal SHMA Sita Bahau Mucung Hau Nah Udah Akhirnya Berhambus Juga Waraka Bin Naufal Masih Hidup Ketika Nabi Bertemu Dengan Waraka Tetapi Dia Sudah Punta Kita Baca Hadisnya Apakah Betul Waraka Bin Naufal Itu Tahu Siapa Yang Datang Jawabnya Tidak Tahu Tolong Dihidupkan Nandar Kita Hidupkan Waraka Bin Naufal Bin Asad Bin Abdul Uzza Putra Putra Paman Kodija Yang Beragam Nasrani Di Masa Jailah Dia Juga Menulis Buku Dalam Bahasa Ibrani Juga Menulis Kitab Injil Dalam Bahasa Ibrani Dengan Seijin Allah Saat Itu Waraka Sudah Tua Lanjutnya Dan Matanya Buta Ingat Dia Tidak Melihat Kodija Berkata Wahai Putra Paman Dengarkanlah Apa Yang Akan Kusampaikan Disampaikan Oleh Putra Saudaramu Ini Waraka Berkata Wahai Putra Saudaraku Apa Yang Sudah Kamalami Lucunya Disini Maka Rasulullah Menuturkan Padahal Saat Itu Belum Jadi Rasul Tetapi Di Dalam Cerita Ini Sudah Rasul Unik Ya Menuturkan Peristiwa Yang Kata Inilah Namus Nah Kalau Memang Waraka Penulis Injil Maka Ketika Surah 61 Ayat 6 Jelas Dikatakan Disana Akan Ada Datang Nabi Setelah Aku Yang Namanya Ahmad Andai Kata Kodija Menjelaskan Yang Datang Ini Paman Yang Datang Ini Waraka Adalah Ahmad Pastilah Kita Meyakini Apa Yang Diucapkan Waraka Itu 100% Benar Tetapi Ini Kan Tidak Disebutkan Siapa Yang Datang Tetapi Langsung Dibilang Rasulullah Datang Kalau Dia Dibilang Rasul Ya Apa Mau Dibilang Coba Dibilang Waraka Yang Datang Ini Adalah Muhammad Siapa Itu Aku Enggak Kenal Siapa Muhammad Pasti Karena Yang Dibuatkan Adalah Ahmad Bukan Muhammad Allah Allah Tidak 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 Tau Atas Apa Yang Diucapkan Nabinya Allah Mengulang Ucapan Nabi Isa Di Surah 61 Dan Karena Waraka Penulis Injil Maka Waraka Tau Hal Itu Injil Waraka Yang Kita Dibaca Di Surah 61 Itu Kan Injil Dan Di dalam Sejarah Islam Yang Menulis Injil Adalah Waraka Tetapi Disitu Tidak Disebutkan Namanya Karena Dia Buta Dan Langsung Dikatakan Rasulullah Oh Berarti Ini Rasul Bukan Karena Waraka Bin Naufal Tau Itu Rasul Tidak Andai Kata Dibilang Ini Dengarkanlah Perkataan Muhammad Siapa Muhammad Pasti Dibilang Dia Kenapa Saya Berani Mengatakan Demikian Karena Menurut Hadis Juga Keritika Peristiwa Israt Dan Misrat Jelas Jelas Malekat Tak Datang Jibril Diketuk Pintu Sorga Siapakah Engkau Gak Tau Gak Kenal Dibukakan Pintu Dilihat Siapakah Ini Katanya Gak Kenal Malekat Tidak Kenal Andai Kata Itu Ahmad Langsung Malekat Kenal Oh Ini Ahmad Yang Dibuatkan Nabi Isa Karena Itu Berita Sorga Semua Malekat Harus Tahu Tanpa Terkecuali Kedemikian Maka Dari Itu Saya Tetap Pada Pendirian Saya Jangan Disamakan Yesus Adalah Nabi Isa Tidak Bisa Karena Kalau Disamakan Itu Maka Kita Akan Ada Yang Tersakiti Terutama Galatia Satu Ayat Lapan Oke Silahkan Pak Oke Tentang Hadis Ini Kan Mengisahkan Namanya Sudah Hadis Ketika Segala Sesuatu Terungkap Ataupun Terucap Dari Lisan Seorang Nabi Walaupun Siapa Itu Yang Mendengarkannya Asalkan Dia Jujur Dapat Dikatakan Hadis Nah Yang Dikatakan Hadis Itu Pasti Rasulullah Yang Berkata Jadi Dalam Hadis Itu Jelas Perkataan Perkataan Orang Perkataan Orang Dimana Sang Periwayat Itu Mendengarkan Rasulullah Mengisahkan Cerita Sesudah Itu Terjadi Ketika Rasulullah Sesudah Menjumpai Pernah Menjumpai Warakah Ben Noval Atas Saran Istrinya Yakni Ibuna Harijah Ya kan Setelah Itu Terjadi Baru Rasulullah Baru Rasulullah Itu Menguraikan Kepada Sohabatnya Maka Sohabat Itu Berkata Maka Rasulullah Berkata Maka Disebutkan Hadis Disini Itu Jelas ya Jadi Bukan Dari Zaman Itu Juga Rasulullah Belum Jadi Nabi Kok Disini Datang Rasulullah Maksudnya Ketika Sesuatu Itu Sudah Menjadi Hadis Sudah Dikatakan Hadis Itu Karena Rasulullah Mengisahkan Sesuatu Yang Pernah Terjadi Dan Apa Yang Pernah Ia Ketahui Maka Dikisahkan Kepada Sohabatnya Maka Itu Disebutkan Hadis Nah Dari Sini Pihal Masalah Penyaliban Tadi Tentang Bagaimana Jam 11 Atau Jam 9 Atau Jam 12 Belum Menyentuhnya Sama Sekali Nah Tentang Bagaimana Keyakinan Di dalam Kekristenan Bahwasannya Isa Al-Masih Bukanlah Jesus Dan Jesus Bukanlah Al-Masih Oleh karena Jesus Itu Tersalipkan Dan Isa Al-Masih Itu Tidaklah Tersalipkan Namun Berbeda Halnya Dengan Apa yang Menjadi Informasi Di dalam Ibrani Ya Di dalam Ibrani Ketika Jesus Sendiri Ya Di dalam Ibrani 5 Ayat 7 Dalam Hidupnya Sebagai Manusia Ya Dalam Hidupnya Dalam Bahkan Doa Dan Memohon Dengan Ratap Tangis Dan Keluhan Kepada Dia Yang Sanggup Menyelamatkannya Dari Maut Dan Karena Kesalahannya Ia Telah Didengarkan Ya Dan ketika Jesus sendiri Berkata Dia Yang Mengutus Aku Tidak Akan Pernah Meninggalkan Aku Sebab Aku Senantiasa Berbuat Yang Berkenan Kepadanya Itu Artinya Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Di Dalam Ibrani 5 Ayat 7 Ya Dimana Jesus Seperti Manusia Dengan Ratak Tangis Dia Berdoa Dan Allah Memberikan Kemakbulan Atas Doa Doanya Jadi Mustahil Bahwasannya Jesus Itu Orang Yang Tersalibkan Disitu Karena Orang Yang Tersalibkan Itu Berkata Allah Mengapa Tinggalkan Aku Orang Yang Disalibkan Itu Ditinggalkan Oleh Allah Jika Mana Memang Jesus Lah Yang Tersalibkan Ataupun Isa Al-Masih Itu Yang Tersalibkan Disitu Maka Jelas Ayat Apa Yang Disampaikan Oleh Jesus Itu Bohong Adanya Ya Menjadi Jesus Menjadi Seorang Kebohong Nah Perihal Masalah Apakah Jesus Itu Jesus Bukan Bukanlah Isa Al-Masih Dan Isa Al-Masih Bukanlah Jesus Itu Dasar-dasarnya Anda Sendiri Tidak Dapat Menjelaskan Secara Konkret Dimana Anda Hanya Mengandalkan Galatia Yang Dimana Galatia Itu Bukanlah Perkataan Otoritasnya Di dalam Bible Yakni Jesus Al-Islam Melainkan Orang Lain Yang Berkeyakinan Atas Atas Kebodohannya Ini Pengakuan Pengakuan Paulus Itu Sendiri Atas Kebodohannya Yang Sebagai Orang Yang Bodoh Dan Berpura-pura Hidup Berpura-pura Hidup Di bawah Hukum Taurat Dan Berkeyakinan Atas Kebodohannya Yang Berkeyakinan Atas Hawa Napsunya Kan itu Ini bukan Kata saya Tapi Kata Paulus Itu Sendiri Dan Anda Hanya Berpedoman Pada Perkataan Paulus Yang Ada Di Galatia Namun Anda Tidak Menyentuh Tidak Memberikan Jawaban Jawaban Yang Konkret Ataupun Dari Substansi Apa Yang Saya Kemukakan Dimana Jesus Menjadi Orang Yang Saleh Dan Doanya Selalu Dimakbulkan Oleh Tuhannya Ya kan Nah Disini Ketika Anda Mengatakan Jesus Alisalam Itu Bukanlah Isa Dan Isa Bukanlah Jesus Namun Berbeda Halnya Para Kristotik Yang Ada Di Yerusalem Sana Dan Ada Seorang Pastor Menjadi Seorang Guide Bagi Tua Arab Siarah Mau Dia Dari Muslim Mau Dia Dari Kristen Dan Dia Dapat Menjelaskan Bahawasanya Di Tempat Kelahiran Atau Di Tempat Tiger Jesus Dimana Jesus Itu Dilahirkan Di Bawahnya Itu Banyak Akar Pohon Kurma Karena Tidak Mungkin Di Apa Namanya Di Yerusalem Itu Ada Akan Tulun Salju Dan Ada Pohon Semara Tidak Ada Tapi Disana Adalah Gurun Pasir Yang Dimana Gurun Pasir Hanya Dapat Tertanam Dengan Mudah Kurma Selain Daripada Itu Sulit Untuk Ditanam Siap Kalau Bapak Merujuk Kepada Tempat Kelahiran Nabi Isa Itu Bukan Gurun Pasir Karena Dia Diakini Orang Islam Dekat Sungai Sungai Apa Itu Sungai Apa Ya Tembok Jericho Itu Ada Sungai Ada Air Mengalir Di Gurun Pasir Memang Ada Air Mengalir Tetapi Tidak Di Permukaan Tapi Di Bawah Jadi Bukan Di Gurun Pasir Itu Pak Jangan Keliru Itu Malam Kemarin Baru Dibukakan Saya Menurut Orang Muslim Inilah Petanya Menurut Kristian Kan Di Tenggara Bukan Di Timur Ya Dan Ada Juga Ayat Pendukungnya Orang Majus Datang Dari Timur Ya Bukan Dari Tempat Berlawanan Ya Bukan Orang Majus Itu Tidak Pernah Di Jerusalem Pak Karena Ayatnya Ada Nah Mengenai Kapan Yesus Disalibkan Atau Menyerahkan Nyawanya Itu Tidak Bahasan Kita Karena Topik Kita Apakah Yesus Sama Dengan Nabi Isa Mengenai Hari Kapan Yesus Disalibkan Sudah Ada Bahasan Saya Nanti Ditonton Saya Di Video Saya Kita Bicara Tentang Injil Dan Apakah Yesus Adalah Nabi Isa Tidak Ke arah Itu Mengenai Hari Kamis Sudah Bahasanya Nanti Cari Saja Di Video Saya Sudah Ada Mengenai Jamnya Sudah Saya Bahas Cari Saja Disitu Nah Yang Mau Saya Ketekankan Lagi Sini Kenapa Yesus Bukan Nabi Isa Yesus Tidak Pernah Mengenal Muhammad Menyebutkan Nama Muhammad Tidak Pernah Bahkan Nabi Isa Pun Tidak Pernah Mengenal Nabi Muhammad Menyebutkan Nama Muhammad Tidak Pernah Tetapi Yang Benar Adalah Ahmad Surah 61 Ayat 6 Bapak Buka Pun Kalau Bapak Ahli Dia Menerima Apa Ini Sms Sms Ya Ya Papi Papi Masa Saya Berdebat Sambil Ngisap Ini Kan Malu Saya Jadi Yesus Tidak Mengenal Muhammad Sekarang Saya Bukakan Lagi Hadis Apa Buktinya Nabi Isa Mengenal Muhammad Ini Dia Kalau Di Al-Quran Ahmad Makanya Saya Bilang Akan Bertentangan Al-Quran Dengan Itu Berapa Nama Nama Jadi Tanya Itu Dimantiknya Di Stop Dulu Biar Jangan Bising Saya Googling Ada Nama Rasulullah Ada Lima Kalau Tidak Salah Makanya Jadi Apa Yang Apa Yang Disampaikan Itu Akan Saya Bantah Ya Karena Memang Nama Nama Nabi Itu Bukan Hanya Muhammad Namun Ahmad Juga Dan Banyak Lagi Ya Oke 10 10 Itu Ya Tetap Juga Namanya Mencari Oke Kita Buka Sahih Bukari 6080 Ini Bukti Nabi Isa Mengenal Muhammad Yesus Tidak Mengenal Disini Dikatakan Nah Ini Ini Sudah Kejadiannya Di Ari Akhir Sementara Di Dalam Bible Dalam Injil Apapun Tidak Ada Cerita Tentang Ari Akhir Ya Dan Saya Percaya Tulisan Kadija Itu Tidak Ada Mengenai Ini Warakah Bin Nofal Mereka Pun Mendatangi Isa Dan Isa Juga Mengatakan Saya Tidak Berhak Meringankan Kalian Sambil Berujar Datanglah Kepada Muhammad Nah Disini Jelas Nabi Isa Memerintahkan Atau Menyuruh Orang Datang Kepada Muhammad Salallahu Salam Sebab Dosanya Yang dahulu Dan Yang akan Datang Mendapat Ampun Disini Jelas Nabi Isa Mengenal Muhammad Itu Sebagai Seorang Pendosa Dosanya Masa Lampau Dan Dosanya Yang Masa Akan Datang Hadisnya Kok Ditampilkan Nandar Tampilkan Nandar Jadi Nabi Muhammad Adalah Orang Yang Berdosa Tetapi Dosanya Diampuni Katanya Disini Belum Kejadian Dosanya Sudah Diampunikan Hajaib Kawan Yang Benar Itu Adalah Kejadian Dulu Baru Ini Belum Lagi Diampuni Belum Lagi Kejadian Yang Akan Datang Belum Terjadi Dosanya Sudah Diampuni Ya Dan Kalau Sinandar Bilang Ini Apa Ya Tadi Dibilang Kayak Wahyu Dongeng Ini Belum Terjadi Juga Nah Kalau Kita Lihat Dari Atas Ini Ini Kejadian Dimana Ini Saya Bukakannya Rasulullah Bersabda Pada Hari Kiamat Allah Mengumpulkan Seluruh Manusia Ternyata Ini Cerita Nanti Pada Hari Kiamat Artinya Disini Yang Bernubuat Adalah Nabi Muhammad Nabi Muhammad Bernubuat Bahwa Nabi Isa Mengenal Nabi Muhammad Dan lucu Paham Ya Nabi Muhammad Bernubuat Bahwa Nabi Isa Mengenal Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad Mengarang Cerita Ini kan Tidak Ada Dari Tuhan Kalau Ini Dari Tuhan Maka Letaknya Harus Di Al-Quran Karena Itu Firman Tuhan 100% Sementara Ini bukan Dari Allah Kenapa Karena Nabi Muhammad Bercerita Ini Sekarang Diturunkan Diturunkan Dirawi Oke Mereka Berujar Duhai Sekiranya Kami Minta Sapaat Kepada Tuhan Kita Sehingga Dia Bisa Meringankan Pendidikan Kita Ini Belum Terjadi Artinya Ini Belum Ada Belum Ada Maka Mereka Menemui Adam Ingat Ya Sini Ada Adam Dan Mengutarakan Hajat Mereka Dan Dia Tiupkan Ruhnya Kepadamu Dan Dia Perintahkan Para Malaikat Sujuk Kepadamu Maka Tolonglah Engkau Meminta Syafat Kepada Tuhan Kami Namun Adam Menjawab Disini Bukan Tempatku Untuk Meringankan Kalian Adam Lalu Menyebut Kesalahannya Ingat Disini Bahwa Adam Punya Dosa Baru Dia Menyuruh Nuh Nuh Pun Menyebut Kesalahannya Nuh Punya Dosa Baru Dia Lalu Dia Pergi Kepada Musa Musa Pun Menyebut Kesalahannya Atau Dosanya Dosa Pribadinya Lalu Musa Menyuruh Kepada Isa Isa Tidak Menyebutkan Satupun Dosanya Artinya Isa Tidak Berdosa Tetapi Nabi Isa Malah Menyebutkan Dosa Nabi Muhammad Sebab Dosanya Yang Dahulu Dan Yang Akan Datang Telah Mendapat Ampun Artinya Disini Isa Bukan Yesus Yesus Tidak Pernah Dimintai Orang Untuk Meringankan Dosanya Adam Pun Tidak Pernah Dimintai Datang Turun Temurun Turun Temurun Bahkan Sampai Kepada Yesus Datang Yesus Bilang Muhammad Itu Yang Bisa Meringankan Dosa Di Dalam Ajaran Kristen Tidak Ada Yang Bisa Memindahkan Orang Dari Neraka Ke Sorga Ini Ayatnya Memindahkan Dari Neraka Ke Sorga Baca Ini Lagi Kemudian Yesus Mengatakan Itu Di Dalam Injil Hey Ada Orang Yang Bisa Memindahkan Kelendari Neraka Ke Sorga Karena Yesus Tahu Pengikutnya Orang Orang Cerdas Kalau Sampai Yesus Mengatakan Itu Maka Pengikut Yesus Tidak Akan Menyembah Tuhan Buat Apa Menyembah Tuhan Lebih Bagus Menyembah Nabi Muhammad Sekalipun Kita Masuk Neraka Tapi Dipindahkan Ke Sorga Itulah Perbedaan Yesus Dengan Nabi Isa Yang Paling Menyolok Yesus Tidak Perkenal Satu Orang Pun Di Dunia Yang Pernah Yang Bisa Memindahkan Orang Dari Neraka Ke Sorga Karena Ajaran Nasrani Ajaran Yahudi Neraka Dan Sorga Tempat Yang Kekal Bukan Tempat Ece Sampai Ada Seorang Manusia Orang Yahudi Cerdas Orang Kristen Cerdas Andai Kata Yesus Mengatakan Ini Saya Sebagai Orang Cerdas Saya Akan Meninggalkan Yesus Buat Apa Mengikuti Yesus Buat Apa Mengikuti Bapak Di Sorga Buat Apa Menyembah Yahweh Elohim Dan Sebagainya Bagus Saya Menyembah Nabi Muhammad Biarlah Saya Masuk Neraka Toh Dipindahkan Ke Sorga Apalah Itu Sakitnya Buatlah Beribu -ribu Tahun Tetapi Begitu Dipindahkan Ke Sorga Hilang Sakitnya Oke Saya Akan Memberikan Bukti Bahasanya Jesus Ataupun Isa Al-Masih Itu adalah Orang Yang Sama Dan Kata Pak Rudy Bahasanya Jesus Itu Tidak Mengenal Nabi Muhammad Dan Nabi Muhammad Tidak Mengenal Jesus Nah Disini Ketika Jesus Sendiri Berkata Aku Akan Meminta Kepada Bapak Seorang Penolong Nah Disini Ada Yahanes Yahanes 14 16 Kalau tidak Salah saya Bahasanya Disitu Aku Akan Meminta Kepada Bapak Oke Saya Akan Cari Ayatnya Aku Akan Meminta Kepada Bapak Seorang Penolong Seorang Penolong Ini Siapa Ya Kalau Bukan Manusia Jangan Dikatakan Roh Kudus Karena disini Tidak ada Tertulis Bahasanya Aku Akan Meminta Kepada Roh Kudus Tidak Tapi Meminta Kepada Bapak Seorang Penolong Oke Silahkan Saya tidak akan Panjang-panjang Silahkan Anda Jelaskan Tolong Tolong Di share screen Nandar Tolong Di share screen Nandar Oke Saya bacakan Sudah 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 Aku Aku Meminta Kepada Bapak Dan Ia Akan Memberi Kepadamu Seorang Penolong Yang Lain Supaya Ia Menyertai Kamu Selama Lamanya Ayat Itu Belum Selesai Loh Masih Ada Koma Ini Koma Di Belakang Yaitu Roh Kebenaran Yang Tidak Aku Tidak Dapat Menerima Dia Sebab Dunia Tidak Melihat Dia Dan Tidak Mengenal Dia Tetapi Kamu Mengenal Dia Sebab Ia Menyertai Kamu Akan Diam Di Dalam Kamu Oke Sekarang Saya Jawab Di Awal Bapak Mengatakan Tidak Percaya Sama Kitab Matius Markus Lukas Dan Yohanes Tetapi Sekarang Bapak Mengutip Yang Ada Di Matius Markus Lukas Yohanes Untuk Membuktikan Bahwa Yesus Kenal Sama Nabi Muhammad Tidak Fair Tidak Fair Bapak Seharusnya Kalau Memang Ingin Seperti Al-Quran Membuktikan Yesus Itu Adalah Nabi Isa Kutiplah Dari Injil Waraka Bin Naufal Silakan Bapak Berpusing Ria Silakan Bapak Gentung Diri Pun Tidak Akan Bisa Bapak Temukan Kitab Yang Dituliskan Naufal Ini Satu Kontradiksi Yang Bapak Ciptakan Sendiri Sejak Awal Bapak Bilang Matthew Marcus Lukas Yohanes Bukan Itu Tulis Kitab Injil Yesus Tetapi Untuk Membenarkan Itu Bapak Ambil Dari Injil Matthew Marcus Lukas Yohanes Oke Sekarang Saya Lanjutkan Sinander Pun Sudah Pernah Membahas Ini Yang Dia Katakan Rohul Kudus Ini Lagi Kalau Bapak Merujuk Kepada Al-Quran Roh Disitu Jadi Dia Bukan Berupa Manusia Tapi Roh Roh Yang Berupa Manusia Itulah Jibril Jibril Kan Bisa Menjadi Manusia Tetapi Manusia Berupa Roh Bukan Muhammad Kecuali Sekarang Setelah Wafat Jadi Roh Perlu Bapak Ketahui Bahwa Kalau Di dalam Ajaran Islam Roh Itu Roh Yang Seperti Yang Dituliskan Itu Itu Adalah Jibril Bukan Muhammad Jadi Yesus Tidak Kenal Yang Namanya Nabi Muhammad Itu Fakta Yang Kenal Itu Hanyalah Nabi Isa Wah Ada Geram Kali Gue Lihat Sinander Ini Mau Ditelannya Aku Memang Apalah Mau Lawan Yang Agak Serius Ya Ikelan Lagi Dia Mengganggu Konsentrasi Sudah Kasihan Dia Oke Oke Aku Tahu Maksudnya Itulah Yang Bisa Saya Katakan Bahwa Yesus Tidak Mengenal Nabi Isa Tetapi Nabi Isa Mengenal Nabi Muhammad Oke Sekian Dan Terima Kasih Silahkan Kita Sudah Waktunya 1 jam 40 Kalau Mau Di Closing Statement Silahkan Kalau Mau Di Apa Silahkan Saya rasa Kita lanjut Dulu Saya Belum Apa-apa Ini Masih Banyak Karena Yang saya Dengar Dari Asumsi Asumsi Yang Tidak Berdasar Itu Tidak Asumsi Semuanya Ada Ayatnya Tentang Tentang Roh Jangan Ayat Selanjutnya Saja Tapi Oke 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 Teman-teman Jadi Pada Kesempatan Ini Pula Saya Mengundang Bapak Bambang Nursena Untuk Berdiskusi Dengan Saya Kemudian Gracia Velo Atau Siapapun Antara Teman Kristiani Yang Menuasai Hebrew Untuk Dapat Berdiskusi Dengan Saya Karena Gracia Velo Sampai Kemeteran Ketika Dia Live Di Facebook Kemudian Saya Join Video Maksud Saya Saya Pengen Ngetes Dia Bisa Meda Berifrit Atau Enggak Gitu Tapi Kemeteran Bilangnya Habis Jogging Sampai Sekarang Bumada Tanggapan Terima kasih Kepada Bang Alimusa Yang Telah Berdiskusi Dengan Sang Debatal Sangat Luar Biasa Dan Insya Saya Juga Akan Berdebat Dengan Sang Debatal Dengan Tema Yang Sama Jadi Saya Pengen Tahu Juga Sejauh Mana Dia Apa Namanya Itu Karena Banyak Yang Harus Diruruskan Cuman Apa Nih Tadi Saya Dirurus Aja Salah Saya Tadi Mencatat Data-datanya Di HP Ketika HP Dipakai Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Tapi Sebenarnya Banyak Bukti Bahwasannya Jesus Itu Adalah Isa Almasi Dan Isa Almasi Adalah Jesus Karena Isa Almasi Dikamana Memang Jesus Itu Bukanlah Isa Almasi Tentu Orang Kristen Tidak Akan Membuat Gereja Yang Bernamakan Gereja Isa Almasi Dan Pada Zaman Dahulu Ada Ketika Saya Masih Dalam Keadaan Kristen Itu Ada Perayaan Keperayaan Hari Kebangkitan Isa Almasi Lanjut Lanjut Oke Untuk Lek Rudi Bahwasannya Lek Rudi Mengatakan Jesus Bukan Isa Bukanlah Jesus Ini Hanya Sekerintir Orang Orang-orang Seperti Lek Rudi Yang Sesungguhnya Mentok Dalam Berargumentasi Dimana Orang-orang Seperti Lek Rudi Tidak Mampu Menjabarkan Dari Segala Sesuatu Secara Ilmiah Jadi Memisahkan Antara Jesus Dengan Isa Almasi Agar Tidak Menjadi Sakit Hati Oleh Karena Tuhan Tuhannya Itu Tidak Ternyata Sesembahannya Tidak Mati Kalau tidak Mati Tidak Tertepus Dosanya Maka Menjadi Sebuah Penghujatan Bagi Kekristenan Dimana Umat Islam Mengatakan Jesus Tidak Mati Itu Penghujatan Katanya Oleh Karena Apa Mereka Kecewa Ketika Kita Ucapkan Bahwasannya Jesus Tidak Umat Kristen Tersinggung Dan Sakit Hati Oleh Karena Terasa Galau Dan Merasa Sakit Hati Oleh Karena Penembusan Dosa Itu Ternyata Gagal Tidak Ada Oleh Karena Di dalam Bible Sendiri Penembusan Dosa Itu Di dalam Kejadian Kalau tidak Salah Kejadian Kejadian 4 Ayat 17 Disitu Jelas Bahwasannya Penembusan Dosa Itu Menurut Menurut Allah Allah Sampaikan Kepada Yang Membunuh Saudaranya Itu Itu bahwasannya Jika Kamu Tidak Berbuat Baik Maka Dosa Telah Mengintaimu Kan Disitu Jadi Jelas Kejadian Berapa Kejadian 4 Ayat 17 Itu bahwasannya Habel Dengan Kain Kain Dan Habel Oke 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 Buka Buka Baik Kain Buka Buka Begitu Kain Bersetubuh Dengan Istrinya Dan Mengandung Leperempuan Itu Lalu Melahirkan Henok Kemudian Kain Mendirikan Sebu Kota Dengan Kota Itu Enok Saya Banyak Banyak Lupa Jujur Kau Tidak Akan Berseri Jika Engkau Berbuat Baik Tetapi Jika Engkau Tidak Berbuat Baik Dosa Sudah Mengintip Depan Pintu Dia Sangat Menggoda Engkau Tetapi Engkau Harus Berkuasa Atas Disini Jelas Konsep Penyelesesan Dosa Tidak Ada Karena Manusia Diwajibkan Untuk Berbuat Baik Sehingga Dia Akan Mendapatkan Bahala Jika Mana Orang Tidak Berbuat bukanlah Jesus menurut Kristen nah disini tentang bagaimana Bible memberikan informasi bahwasannya Jesus adalah orang yang mewakafkan dirinya di jalan Tuhan dimana setiap doa-doyanya sebagai seorang manusia selalu dikabulkannya apakah jika dengan hal itu dengan Ibrani 5 ayat 7 ini bahwasannya Jesus itulah yang tersalibkan kalau memang benar Jesus itu tersalibkan maka terbuktilah Jesus bukanlah Isa dan Isa bukanlah Jesus namun disini Al-Quran memberikan pembelaan ataupun bantahan bahwasannya Jesus atau Isa al-Masih itu adalah orang yang tersalibkan maka dikonfirmasi juga oleh Bible itu sendiri bahwasannya Jesus memang tidaklah tersalibkan dimana Al-Quran pun mengatakan bahwasannya Isa al-Masih itu diangkat ke langit demikian juga di dalam Bible dalam teks asli pun bahwasannya Jesus pun diangkat ke langit bukan ke surga itu bukti nyata oke terima kasih kalau Bapak tetap ngotot bahwa Yesus adalah Isa dan Yesus tidak disalib dan Yesus itu tidak disalib atau Nabi Isa itu tidak disalib adalah sebuah kebenaran oke saya akan bukakan sebuah ayat sebentar ya sebentar Matius 27 sebentar ya Matius itu masih share screen ya Matius 27 Matius 27 Matius 27 ini Matius 27 sudah ayat 16 disitu memang dijelaskan begini dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal jahatnya yang bernama Yesus Barabas karena mereka sudah berkumpul disana Pilatus berkata kepada mereka siapa yang kamu kehendakiku bebaskan bagimu Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan istrinya mengirim pesan kepadanya jangan engkau campuri perkara orang itu sebab karena dia itu aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam tetapi oleh asutan iman-iman kepala dan tua-tua orang banyak bertekan untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka siapa diantara kedua orang ini yang tidak kamu bepaskan bagimu kata mereka Barabas jadi menurut Bible jikalau ada Yesus yang tidak mati di salib namanya si Jahanam Yesus Barabas Yesus Barabas itu adalah penjahat kelas satu pada masa itu memang betul hal kita menjelaskan demikian kalau Yesus yang disalib namanya Yesus yang disebut Kristus itu sudah menjawab pertanyaan Bapak apa buktinya yang dibebaskan ada memang dia tidak disalib diganti harusnya yang disalib Yesus Barabas tetapi diganti dengan yang diserupakan namanya namanya adalah Yesus Kristus jadi yang tidak disalib si Jahanam bukan Yesus Kristus ayatnya ayatnya ada saya bicara ayat kami bukan saya bicara ini jelas dikatakan kok di ayat itu yang disalib itu adalah Yesus Kristus yang tidak disalib namanya si Jahanam atau Yesus Barabas dan pada waktu itu ada di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya artinya Jahanam Jahanam yang terkenal bernama Yesus Barabas silahkan kalau Bapak tetap ngotot yang tidak disalib di dalam Injil itu adalah merujuk kepada Nabi Isa silahkan kalau kami dinamakan itu Yesus Barabas Jahanam terkebuka pada saat itu oke nah dayatnya nah sebentar kemudian kalau Bapak juga tetap ngotot bisa dibuktikan tidak Yesus disalib sudah dibuktikan ayat itu menjelaskan dibuktikan tinggal Bapak punya tugas kalau Bapak tidak percaya dengan Injil yang saya kasihkan Matthius Marcus Lukas silahkan tunjukkan dari Injil Warakah mana bukti bahwa yang tidak disalib itu adalah Yesus Barabas dan yang disalib itu adalah Yesus Kristus itu cara pembuktiannya karena Injil hanya itu Pak yang dimiliki Islam hanya Injil Warakah karena dia menulis Injil itu atas seizin Allah SWT silahkan ayo silahkan oke jangan kan jangan kan saya mengutip Injil Warakah saya mengutip mengutip dari yang jelas Warakah itu hidup tidaklah sezaman dengan Yesus bukan bukan murid bukan sahabat bagaimana Kristen akan percaya tentang hal itu sedangkan Injil Injil Barnabas saya percaya Pak percayalah kalau Bapak tunjukkan dari Injilnya si Warakah saya percaya saya terima silahkan ya karena memang kalau seandainya Anda berkata begitu karena memang memanglah tidak ada kan sudah disampaikan di dalam di dalam di dalam apa perdebatan yang tadi bahasanya memang belum tertulis secara apa namanya yang disampaikan apa yang Injil yang disampaikan oleh Isa Al-Masih ataupun Yesus Al-Islam itu tidak secara tertulis melainkan secara oral ya nah disini maka ketika Anda meyakini bahasanya membuktikan bahasanya Yesus Yesus itu bukanlah Isa Isa bukanlah Yesus dengan tergantungnya Yesus Al-Islam itu ya berbeda hanya dengan kitab Anda sendiri ketika kitab Anda sendiri sebagai apa dimana Yesus itu adalah orang yang dapat menghilang ya dimana Yesus itu dapat menghilang dapat merubah wajah ya setelah mengobati orang sakit dia menghilang ya terus ketika di dalam baik Allah di dalam baik suci yang tidak dilempari batu dia pun menghilang dan dia pun dapat merubah wajahnya ya dan sehingga bukan hanya wajahnya yang berubah melainkan pakaiannya pun menjadi itu berubah nah ini salah-salah satunya ya nah ketika orang Kristen berkata bahwasanya Yesus Al-Islam itu adalah ajaib maka sesungguhnya ya dengan keajaiban itu pula Yesus tidaklah pernah tersalibkan seperti apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahasanya Isa Al-Masih tidaklah tersalibkan ataupun dibunuh demikian pun di dalam Bible itu sendiri ya karena tidak mustahil ketika Yesus tidak ditangkap di Taman Kismani itu pada malam hari dan tidak ada satupun orang yang mengenali Yesus Al-Islam kecuali Judas Iskariot dan ketika mereka berpeluan ya ketika mereka berpeluan dan berciuman tidak ada bukti bahwasannya setelah perpeluan itu Yesus itu digiring dan disalibkan tidak ada bukti karena tidak ada saksi murid-muridnya semua lari dan Barnabas itu sendiri Barnabas Eko Barnabas siapa Judas Iskariot itu pun tidak entah tahu entah kemana ceritanya setelah penangkapan itu ya pada pagi hari pada malam hari itu setelah penangkapan itu dimana ceritanya kan tidak ada dan murid-muridnya semua lari ya maka tidak mustahil bahwasannya Yesus itu merubah wajahnya dan menyerupakan bahwasannya Judas Iskariot yang menjadi seseorang yang diserupakan oleh karena apa bukti lain bahwasannya yang tersalibkan itu bukanlah Yesus oleh karena dari Judas Iskariot sendiri pun dalam matinya kontradiksi ya dalam kisah para rasul bahwasannya Judas Iskariot itu mati jatuh terlungkup dan perutnya terbelah namun berbeda halnya yang tertulis di dalam Matius bahwasannya Judas mati oleh karena dia gantung diri lalu mana dari kedua ayat ini yang benar oke silahkan saya jawab saya membaliknya dari belakang ayat itu tidak kontradiksi di Matius jelas dikatakan dia pergi mati menggantung diri menggantung diri artinya lebih tinggi dari tanah artinya dia tergantung kalau dia kaki menyentuh tanah itu bukan tergantung nanti dibilang asumsi tidak itu namanya berpikir jernih berpikir tajam berpikir logis ya kan jadi kalau dia tergantung maka dia lebih kakinya dari tanah dan itu tergantung di tempat yang tinggi oke maka dia mati kemudian di dalam kisah para rasul disebutkan orang menemukan dia ya kan artinya satu-satu cara agar orang pecah perutnya pertama adalah dibelah bunuh diri dibelah yang pertama ternyata yang mereka lihat tidak dia tertelungkup kalau perutnya dibelah tidak harus tertelungkup bisa berdiri bisa tidur bisa apa segala macam artinya disana tertelungkup ada satu peristiwa ini kita berpikir secara logis sangat mungkin dia menggantung diri di tempat yang tinggi sudah dan kemudian bumi bergoncang kan waktu itu dia belum Yesus belum mati waktu dia bunuh diri ayatnya ada jelas itulah sebabnya pernah saya katakan Judas puluh nanti ke sorga karena Yesus mengatakan Bapak ampunilah sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan karena dia mati duluan baru Yesus menyerahkan nyawanya mati duluan dia baru Yesus menyerahkan nyawanya sudah dari Matius itu ke arah kisah para rasul itu memakan waktu tidak hari itu juga karena habis itu mereka berunding di Jerusalem maka jatuhlah ini dari ketinggian artinya sudah ada banyak kemungkinan yang bisa kita buat pertama batang pohonnya patah yang kedua leher ini kalau digantungkan sudah patah musuh maka dia jatuh maka perutnya terbelah itu sangat logis itu bukan asumsi ayatnya ada tetapi kalau dibilang harus tertulis seperti itu Islam pun tidak mampu menunjukkan satu ayat yang harus tertulis seperti itu jika saya tanya ya semua asumsi oke sekarang saya lanjutkan kalau dikatakan Injil Isa jelas-jelas ada Injil Isa pak jangan bapak katakan Injil Isa belum dituliskan sudah saya bukakan sahib bukari 3 yang menuliskan Injil Isa adalah waraka bin naufal titik kalau bapak katakan waraka bin naufal kan hidup sejamannya Nabi Muhammad tapi sudah tua dia dan benar Al-Quran pun mengatakan kisah Nabi Isa hanya terdapat di dalam Al-Quran tidak terdapat di luar Al-Quran Surah Maryam 19 ayat 16 gak ada itu narang-narang bapak kalau ada bapak bilang di luar sana cerita tentang Nabi Isa gak ada maka kalau bapak bilang sedangkan kalian kalau dikasih suratnya Injil Barnabas tidak terima saya terima pak bapak tunjukkan Injil waraka bin naufal kalau ada bapak bisa tunjukkan disitu dikatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu tidak disalib saya akan mu'alaf pegang kata-kata saya dari dulu saya lah orang yang selalu memegang tegung janji saya dengan mokok ginta pun saya bilang cuma dia keburu mati jikalau bapak bisa membuktikan nubuatan Nabi Isa di Injil bahwa akan datang Nabi setelah aku Ahmad dimana bapak menemukan saya menjadi mu'alaf siapkan tempatnya saya bilang masuklah orang ngancam-ngancam saya fakta bukan bohong itu tetapi ya sayang dia masih berhutang sama saya sampai sekarang dari keburu mati pun tidak bisa jawabnya nah kalau bapak mengingkari hadis saya gak tau lagi harus bagaimana masa saya tinggal saya yang percaya hadis itu lagi masa tinggal saya yang percaya Al-Quran itu lagi kalian pada kemana semua melarikan diri menghindar menghindar lari ke Bibel 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 sementara di awal bapak menolak Bibel akhir-akhirnya buka Bibel juga untuk membenarkan apa yang bapak pikirkan bukan sebuah kebenaran tetapi pembenaran kebenarannya adalah Mariam 19 itu surah 19 ayat 16 mengatakan kisah itu hanya terdapat di dalam Al-Quran kalau sampai terdapat di kitab lain artinya itu bohong kitab lain itu titik dan kalau bapak katakan dan kalau bapak katakan bahwa Allah marah atau tidak suka Injil itu ditulis warakah bin Naufal hadis mengatakan dia menulis Injil atas seijin Allah aspa jempolnya nanti habis atas seijin Allah ayatnya ada jadi bukan Nabi Isa pembawa Injil tetapi warakah bin Naufal menurut hadis menurut Al-Quran Isa silakan laga keduanya mana yang benar itu gak urusan saya urusan orang bapak ya nah berikutnya bapak bicara mengenai apa tadi ya mengenai kebenaran daripada peristiwa malam hari Judas mencium Yesus Al-Quran tidak ada menceritakan Judas mencium Yesus Al-Quran saja tidak mengenali Judas jangan ditambah-tambahi pak kalau di dalam Bible jelas dikatakan barang siapa menambahi kitab suci ini maka akan ditambahi malapetaka kepada dia barang siapa mengurangi maka akan dikurangi kehidupan dari dia kami tidak berani pak menambah-nambah mengurang-urang tetapi dewasa ini saya lihat umat muslim berani menambah-nambahi kitab sucinya sendiri ya sudah jelas tidak ada dikatakan disitu Judas mencium terus dibuat disitu Isa bisa merubah diri sendiri tidak ada memang bunglon Isa bukan bunglon atau bukan pesulap tidak bisa kalau bapak mengakui peristiwa berpelukan itu ada bapak kelirunya disini bapak mengira kejadian itu hanya malam tidak kejadian itu ketika murid-murid ayah yang ditangkap oke murid-murid lari tetapi mereka melihat dari jauh bahkan Petrus pun ditanya ini adalah pengikutnya bukan mereka melihat karena ada perkataan kan gelap masa disitu tidak ada lampu zaman dulu kan sudah ada obor dan mungkin orang menangkap seseorang tidak pakai lampu gelap sudah ada obor itu bukan zaman batu bukan zaman Adam sudah ada obor mereka pasti kemana-mana bawa obor sambil bawa senjata sudah itu bukan asumsi nah ketika mereka sampai di tempat Yesus maka Judas mencium apakah peristiwa itu sampai disitu tidak orang-orang yang menuduh Petrus bukan karena dia lampu disalahkan dinyalakan gini ayatnya ada baca saja di Matthew 26 itu tetapi karena mereka mendengar logatnya Petrus sama dengan logatnya Yesus kemudian apakah sampai situ tidak ada pengadilan esok harinya adalah lucu andai kata Yesus adalah Nabi Isa ketika pagi hari ibunya datang tidak mungkin ibunya tidak mengenal anaknya tidak mungkin itu pengadilan itu malam eh pagi sampai sore tidak mungkin keluarga siudas siudasnya tidak berteriak orang yang digantikan itu apa biar lengkap kita bilang dibisukan dia tiba-tiba berarti yang mencium Yesus orang besu ngongak tak mungkin nah diantaranya ketawa kan pasti dia bukan aku aku bukan Yesus aku bukan Yesus pasti dia berteriak gitu siap bang karena ini sudah waktu 2 jam berbicara baik bang Rudy maupun bang saya aturkan terima kasih kiranya bang Rudy suatu saat di jamah Tuhan di lewat Tuhan di pulihkan di filah dan dipilih serta di pulihkan di baru manusia baru dalam iman dan islam Allah oke bang Rudy terima kasih banyak ya saya menarik nanti kalau bang Rudy berkenan nanti evangelis akan berdiskusi dengan bang Rudy memberikan sedikit makanan lohan siap saya sedikit makan saja ya soalnya gak usah nanti kode dengan aku aja nanti kode dengan aku aja oke Nandar terima kasih semua-semuanya ini kita dalam bingkai NKRI tidak ada sakit tidak ada apa kita harus berpelukan kayak teletabis oke Nandar aku izin Pak Musa Bishaijin ayos